Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Sari Ayulandari Dalam Mata Kuliah Kendali Adaptif Pertemuan ke-9 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Madeleine Apa itu Madeleine dan Bagaimana, kenapa kita harus mempelajari tentang itu Oke, kita di pertemuan ke-7 Kita akan flashback dulu gitu ya guys Kenapa kok kita butuh Madeleine gitu Di pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang Pengantar sistem kluster Adaptive AI Dimana saya contohkan adalah Perceptron gitu ya Nah, di sini dia akurasinya baru 75% Walaupun epoch atau Iterasinya itu cuma satu kali Lalu setelah itu kita lanjutkan di pertemuan ke-8 Dimana pada pertemuan ke-8 kita sudah membahas tentang Madeleine yaitu Adaptive Line Atau Adaptive Linear Neuron gitu ya Dimana untuk Adeline ini Sebenarnya hampir semuanya pakenya Adeline gitu ya AI-AI yang sekarang hampir semuanya pakenya Madeleine L-Adeline Tapi ada beberapa kelemahan dari Adeline Yaitu Dia menggunakan beberapa epoch Walaupun akurasi yang sudah didapatkan itu bisa mencapai 100% Tapi dia membutuhkan beberapa kali epoch Kalau yang dicontohkan kemarin itu ada 2 kali epoch gitu ya Nah, kalau yang dicontoh itu masih menggunakan 4 data Tapi kalau misalnya datanya sampai ribuan Nah, itu akan membutuhkan waktu yang sangat besar Apalagi kalau teman-teman itu pakai menggunakan 2 epoch Ya, otomatis bakalan lempoh gitu ya Bakalan, wah, lama sekali gitu ya Nah, itu sebenarnya kekurangan dari yang Adeline Tapi akurasi sudah mencapai 100% Akurasinya jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pengantar sistem kluster Adaptive AI Lalu pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Madeleine Madeleine itu apa? Yaitu Multiple Adaptive Linear Neuron Di mana Madeleine itu sebenarnya ada yang digunakan untuk perbaikan dari Adeline Nah, bagaimana sih caranya? Nah, akan kita bahas Kita langsung ke Excel-nya ya guys Nah, di Excel-nya kita sudah bicara masalah Madeleine Di Madeleine kita mempunyai input Di mana inputnya adalah X dan Y X dan Y ini kita dapatkan dari sensor 1 dan sensor 2 Yang sudah diambil titik-titik cirinya gitu lah Bagaimana mengambil titik ciri dan lain sebagainya Nah, teman-teman bisa belajar di vlog saya yang di pengelolaan sinyal digital Nah, di sini apa sih perbedaan antara Perceptron, Adeline, dan Madeleine Nah, yang merah-merah ini saya sudah saya tandahi gitu ya Yang merah-merah ini adalah perbedaannya Di mana untuk yang Perceptron dan Adeline itu dia hanya menggunakan W1 dan W2 Sedangkan untuk yang Madeleine Madeleine itu di situ dia punya 2x gitu ya Di mana jaringannya saja sudah berbeda gitu ya Kalau Perceptron itu ada x1, x2 bias kemudian output Adeline juga sama ada x1, x2 bias kemudian output Tapi yang Madeleine itu sangat-sangat sungguh berbeda sekali Di mana dia akan mengumpatkan Jadi ada inputnya sendiri dia mempunyai x1, x2, x2 dan x2 types Itu adalah inputannya Kemudian biasnya juga ada bias 1 dan bias 2 Lalu kemudian setelah itu yang terakhir ada juga bias output Nah, kurang lebihnya itu ya untuk yang Madeleine Wah, kok tambah ruwet Bu? Ya, agak-agak ruwet dikit lah ya Nah disini itu yang berbeda makanya dia disebut dengan middle line karena M nya itu adalah multi gitu ya Nah disini kita menentukan W1 W2 itu sebenarnya terserah up to you gitu ya untuk W1 W2 awal gitu Nah ini sebenarnya terserah teman-teman bisa mencari angka ya apa secara gambling gitu ya terserah Kemudian disini juga ada B1 dan B2 ini juga aca ini gambling semua ya aca semua Lalu setelah itu kita coba di epoch yang pertama Nah pertama kita punya X1 X2 sama ya kemudian 1 kemudian ini adalah biasnya kemudian ini adalah targetnya 1-1-1-1 Lalu setelah itu kita punya W1 B11 W21 B1 kemudian W11 W22 B2 dan seterusnya Nah untuk yang pertama kalau yang kemarin kita kalau yang perseptoran dan middle line itu dia inisialisasinya pakai 0 semua Kalau yang middle line itu beda ya guys dia sudah langsung mengambil dari nilai aca yang sudah diambil dari sebelumnya Sebelumnya jadi ada W11 ini adalah 0,5 itu adalah nilai acak pertama kemudian W12 0,2 dan seterusnya sampai B2 Nah ini 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 itu adalah yang nilai acak seluruhan gitu ya ini adalah yang nilai acak untuk awalan Next berikutnya kita nilai acaknya itu yang seperti apa nilai acaknya adalah nilai yang antara 0 sampai 1 ya guys nilai acaknya yang 0 sampai 1 Kalau teman-teman pengen adaptif yang pakai fuzzy boleh juga algoritmanya misalnya disini pakenya 0 Kalau disini 0,1 disini 0,9 kalau disini 0,2 disini 0,8 disini 0,3 disini 0,7 Misalnya kayak gitu boleh, boleh karena penjumplahan dari W1 W2 itu sama dengan 1 gitu boleh lah gak apa-apa Tapi disini pokoknya nilai acak gitu ya Nah lalu setelah itu kita ngambil Zin Zin 1, Zin 2, Fzin 1, Fzin 2, dan seterusnya Zin itu apa? Zin adalah B atau biasanya ditambah dengan Xw Xw nya adalah X1, W1 ditambah X2, W2 Jadilah dia Zin 1 Kemudian Zin 2 berarti bias ditambah dengan X2, W2 X kalikan dengan bobot ke 2 Jadilah Zin 2 Kemudian Fzin 1 Jika dia lebih besar dari 0 Maka 1, jika dia lebih kecil dari 0 adalah 0 Maka seperti ini Kemudian Fzin 2 itu jika Zin 2 nya itu lebih besar dari 0 Itu adalah 1, jika lebih kecil adalah 0 Kemudian setelah itu kita mendapatkan si Y Y itu adalah matrik keluaran gitu ya Dari si matrik keluaran Kalau disini tuh Y nya itu adalah V1, V2 gitu Kalau begitu Y itu adalah Zin 1 Kemudian dikalikan dengan setengah Kemudian Zin 2 dikalikan setengah ditambah dengan setengah Atau kita bisa bilang ini seperti B ditambah Xw gitu ya Cuma disini yang diambil itu adalah Zin 1 dan Zin 2 Sampai disini paham ya Fzin 1 dan Fzin 2 Nah kalau sudah Lalu kita mengambil Fy nya Fy nya jika lebih besar dari 1 maka 1 Jika dia lebih kecil dari 1 maka 0 Eh jika dia lebih kecil dari 0 maka 0 Lalu setelah itu baru kita cari error nya Untuk mencari error nya itu adalah Fy dikurangi dengan target nya Lalu setelah itu baru kita ambil Bw Bw itu apa? Bw itu adalah si apa namanya Si W nya Bw Jadi kalau Bw nya ini ada Bw Atau delta ya Delta W Delta W itu kita punya 4 W di mana ada W11, W21, W12, W22 Ini juga sama nanti ya Kita punya Bw1 Atau delta W11 Delta W21 Kemudian delta W12 dan delta W22 Nah ini masing-masing nanti Sudah bisa dilihat Untuk delta W11 Kita ngambilnya W11 Ditambah dengan setengah Kali min 1 Ditambahkan dengan Ditambahkan dengan Zin1 Dikalikan dengan X1 Begitu juga dengan Ini ya Bw Delta W21 Dan seterusnya Nah delta W itu kalau disini Itu namanya W baru W baru itu adalah W lama Ditambah dengan alpha Alpha predikatnya Alpha predikat dikalikan dengan Min 1 Ditambah Zin Dikalikan X Kalian lebihnya itu Nah alpha 1 nya disini 0,5 Alpha nya ya Teman-teman sebenarnya bisa Pakai alpha nya Mau pakai berapa 1 juga boleh Atau bilangan acak kecil Yang 0,01 0,02 Dan seterusnya Dan setelah itu Sudah dapat semua Nah kalau sudah dapat semua Kemudian kita Apa Coba dilakukan Sampai di Terakhir ya Coba dilakukan Sampai di Input data yang Terakhir Namun Namun Karena dia ini Medline ini Itu harus ditambahin dengan The next Ya Jadi harus ditambahin dengan Input yang pertama Seperti dia Ada muter Ada Ada proses kembali Dari titik A Ke titik A Lagi Nah ini juga sama Ini dari titik 0,8 0,7 Ini juga akan kembali Di 0,8 0,7 Lalu setelah itu Kita sudah mendapatkan A, B, C, D, E Nah Langkah yang pertama Kita lakukan Sama seperti Adeline Yaitu Kita harus Membuat grafiknya Terlebih dahulu Membuat pemetaan Dari titik cirinya Caranya bagaimana Untuk membuat pemetaan Dari titik cirinya Teman-teman harus Membuat Garis singgung Dari Sumbu E Dan sumbu Y Garis singgung itu Nantinya Hasil dari garis singgung Tersebut Nanti Akan menentukan Akurasi Akan menentukan Apa namanya Gambar garis ini Gambar garisnya ini Nah Kalau kita sudah dapat Gambar garisnya ini Maka kemudian Kita bikin Bisa melihat Akurasinya Yang di atas garis itu Adalah Yang klaster merah Yang di bawah garis itu Adalah yang klaster biru Kalau begini Berarti yang betul Adalah yang merah doang Ya 1 Banding 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Dikalikan 100% Berarti 25% Seperti itu guys Dan seterusnya Dan seterusnya Dimana di E itu Dia sudah sampai 100% Nah Gampang ya guys Selamat datang